Kota Saranjana beberapa tahun terakhir ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Indonesia Bagaimana tidak banyak sekali pengakuan di kalangan masyarakat yang pernah melihat tinggal dan bahkan menetap di kota Jin Saranjana Bahkan ada cerita artis nasional yang pernah melihat secara langsung aktivitas di kota Jin Saranjana Menurut beberapa catatan, kota Jin Saranjana memang sangat melegenda Konon, kota itu digambarkan sebagai kota yang peradabannya maju, dihuni oleh para Jin yang kaya raya dan sangat misterius Banyak yang bilang kalau kota Jin Saranjana ini berlokasi di kota baru Kalimantan Selatan Dan ada juga yang menyebutkan bahwa lokasi Saranjana ada di Teluk Tamiang, Pulau Laut Nah dari catatan itulah, kali ini mbah mau cerita tentang kisah seorang pedagang, Cilok Yang secara tidak sengaja terjebak di kota Jin Saranjana Bahkan pedagang Cilok ini sempat lebaran di sana Menyaksikan keanehan dan kemeriahan di kota Jin Saranjana Tanpa banyak basa-basi lagi langsung aja kita simak ceritanya Samsudin atau biasa dipanggil Udin adalah seorang perantau dari Jawa yang menetap di kota baru Kalimantan Barat Udin kala itu berumur 25 tahun, dulu ia nganggur di Jawa Dia ditawari oleh temannya untuk bekerja di sebuah perusahaan sebagai staff operasional Nah perusahaan itu punya produk yang harus ditawarkan pada pelanggan Udin pun bersedia kerja di perusahaan tersebut Tapi setelah keterima, Udin tidak dipekerjakan sebagai staff operasional Melainkan sebagai marketing atau sales dengan sistem MLM Udin yang masih polos dia nurut saja Bahkan kala itu ia bersedia dilempar ke Kalimantan Barat Untuk menawarkan produk dari perusahaan Tibalah Udin di kota baru Dia seorang diri di sana Tidak punya teman sama sekali dan tidak punya tempat tinggal Awalnya memang pihak perusahaan menawarkan mes Tapi nyatanya semua itu bohong Udin terlantar di kota baru Dia ditipu dan saat itu dia harus menjual produk di dalam tasnya Kalau nggak mau rugi Udin harus menjualnya sampai ludes Karena saat pertama gabung dengan perusahaan tersebut Udin dipaksa untuk membeli produk senilai 3 juta rupiah Sungguh kejam memang Udin yang malang terombang ambing di perantauan Mau pulang pun tidak bisa karena Udin tidak punya ongkos sama sekali Alhasil dia pun tidur di pelataran masjid Terkadang Udin juga tidur di pelataran toko Cina Bahkan dagangan milik Udin susah sekali terjual Dan selama 5 hari lamanya Udin berhutang ke sebuah warung makan di kota itu Untung saja si pemilik warung sangat baik Dia memberi hutang ke siapapun yang kelaparan di kota tersebut Namun anehnya warung makan itu tidak bangkrut Malah terus berkembang Singkat cerita di hari Jumat yang berkah Udin duduk di warung makan itu sambil menikmati sarapan paginya Dan tiba-tiba ada seorang lelaki yang umurnya kisaran 50 tahunan mendekati si Udin Dia duduk tepat di hadapan Udin Penampilan si lelaki tua di hadapan Udin tampak seperti pengemis Bajunya lusuh dan bolong-bolong Kelanannya compang camping Sesekali Udin melirik ke lelaki tua yang sedang makan dengan lahap itu Sementara si lelaki tua masih terus makan Dia sangat kelaparan Beberapa saat kemudian lelaki tua itu pun selesai makan Dan tiba-tiba saja dia bertanya pada Udin Kau jualan ya Tanya si lelaki tua sambil mengelap mulutnya dengan tisu Oh iya pak saya jual obat herbal Tanya Udin Coba saya lihat kata lelaki itu Udin menyerahkan salah satu produknya ke si lelaki tua tersebut Sudah laku berapa nak Dia kembali bertanya Ah belum ada yang laku kek Jawab Udin sambil nyengir Kemudian si kakek tua menyarankan Udin untuk pergi ke sebuah wilayah Kalau barangnya mau laku Lokasinya ada di pesisir pantai Ke atas si bapak tua itu Setiap jam 2 malam selalu ada rombongan orang yang bertamasha di sana Tentu Udin terheran-heran Karena mana mungkin ada orang yang bertamasha di jam segitu Dia pun tidak percaya pada omongan si bapak tua Beberapa saat kemudian bapak tua itu pun berdiri Lalu dia merogoh uang Uang yang ia rogoh sangat banyak Ada segepok Sesaat ia menghitung uangnya sambil terus mengobrol dengan pemilik warung Sesekali si bapak tua menoleh dan menunjuk ke arah Udin Entah apa yang sedang mereka bicarakan Udin juga tidak mau ambil pusing Dia masih menikmati sarapannya Si bapak tua membayarkan sejumlah uang yang cukup banyak pada si pemilik warung makan Lalu kakek tua itu pergi begitu saja Selama kemudian Udin berdiri Dia hendak menghampiri si pemilik warung Udin mau ngutang lagi Namun si pemilik warung bilang kalau makanan Udin sudah dibayar oleh lelaki tua tadi Bahkan utang Udin juga sudah dibayar lunas Jelas saja hal itu membuat si Udin kaget bukan main Ternyata Udin salah Dia pikir kakek tua itu gembel Tapi ternyata si lelaki tua itu punya banyak uang Nah setelah makan Udin pun terpikir untuk mendatangi sebuah wilayah yang disebutkan si kakek tua tadi Dia pun bertanya pada warga sekitar tentang wilayah tersebut Dan ternyata itu ada di pesisir pantai Setibanya di sana Udin terheran-heran Pantai itu sangat sepi Mana mungkin Udin bisa menjual produknya Apalagi si kakek tadi menyarankan kalau Udin harus datang jam 2 dini hari Hal yang sangat tidak masuk akal Udin pun tidak mau mempercayai omongan si kakek tersebut Dia pun pulang dan kembali ke mal Untuk menjajahkan barang dagangannya Dari pagi sampai sore Barang dagangannya itu tidak ada yang laku satupun Udin sangat cemas Bagaimana dia bisa menyambung hidup Dia pun melamun di pelataran toko Malam itu Udin tidak bisa tidur Dia masih memikirkan omongan si kakek Apakah benar di jam 2 dini hari Pesisir pantai itu rame oleh pengunjung Daripada kepikiran terus Akhirnya dia pun berangkat ke sana Dan tepat jam 2 dini hari Udin tiba di pesisir pantai Betapa terkejutnya si Udin saat melihat sisir pantai itu ramai sekali oleh pengunjung Banyak orang-orang disana Dan mereka semua berpenampilan sangat necis atau elegan Ibu-ibunya berpenampilan seperti sosialita Memakai emas bahkan berlian Sementara bapak-bapaknya mengenakan kemeja yang sangat indah Kemeja itu pastilah mahal Tapi ada yang aneh dari mereka Semua orang disana memakai pakaian putih Udin tidak curiga sama sekali Karena bisa jadi para pengunjung itu sedang merayakan sesuatu Seperti ulang tahun dan pernikahan Udin pun semangat Dia langsung menghampiri kerumunan orang tersebut Dan dia menjajakan barang dagangannya Tak butuh waktu lama Barang dagangannya itu pun ludes terjual Bahkan bukan hanya produknya saja yang terjual Tas rombeng Udin pun ada yang beli Aneh sekali Ada orang yang mau beli tas butut seharga 2 juta rupiah Udin juga geleng-geleng kepala Dia tidak habis pikir Udin pun sangat senang Dan dia hendak pulang Tapi saat dia mau pulang Ada seseorang yang memperhentikan langkah Udin Tidak apa pak? Tanya Udin sambil tersenyum Eh nak, boleh gak bapak beli baju kamu? Udin pun kaget Kok bisa ada orang yang mau beli bajunya Padahal baju itu sudah butut dan juga bau Karena sudah lama tidak dicuci Yang benar aja pak Ini kan baju butut Tanya Udin Saya suka bajunya Sini saya beli Berapa? Tanya bapak itu Waduh saya gak enak pak Ini kan baju jelek Kata Udin Tapi bapak itu tetap memaksa Bahkan si bapak misterius itu Mengeluarkan uang sebesar 1 juta rupiah Udin semakin senang saja Udin pun langsung melepas bajunya Setelah disodorkan uang 1 juta rupiah Kemudian Udin pun hendak pulang Tapi lagi-lagi Ada seseorang yang memberhentikan langkah Udin Kali ini cewek Mungkin umurnya 20 tahunan Dan anehnya lagi Cewek cantik itu mau beli celananya si Udin Bahkan harganya lebih mahal Dari si bapak tadi Sini kak aku beli 3 juta Kata cewek tersebut Wah Udin pun dengan senang hati Membuka celananya Alhasil Udin hanya pakai kolor saja Celana itu ia berikan pada cewek cantik Lalu Udin mengambil uang tersebut Udin sangat senang Dia pun pergi dari sana Dengan hanya menggunakan kolor saja Nah karena sudah punya uang Keesokan harinya Udin langsung cari kontrakan Dia tidak jadi pulang ke Jawa Karena menurut Udin Di kota baru itu kesempatannya lebih luas Dia mau buka usaha di sana Istilahnya mau dagang lah Apalagi Udin sudah punya lapak Di pesisir pantai yang selalu ramai Oleh orang-orang misterius Setiap jam 2 dini hari Tak butuh waktu lama Udin pun menemukan kontrakan yang cocok untuknya Kontrakan itu tidak terlalu murah Dan tidak terlalu mahal Sedanglah Sebulan Udin harus bayar sekitar 700 ribu rupiah Setimpal dengan fasilitas yang Udin dapatkan Ternyata kontrakan tersebut dihuni oleh para pedagang Dan para pedagang itu rata-rata rantawan Mereka merantau ke kota baru untuk usaha Ada yang dagang rujak Ada yang dagang kilok Ada yang dagang bubur Nah bisa dibilang mereka adalah komunitas pedagang di sana Baru 2 hari ngontrak di sana Udin langsung dapat ide untuk buka usaha Dia memilih dagang kilok Karena menurut Udin Kilok ini mudah dibuat Harganya juga tidak terlalu mahal Bahkan terbilang murah Satu butir hanya 500 perak Udin yakin pasti kiloknya laku Dan dia akan dagang di jam 2 dini hari Tepatnya di pantai tersebut Udin pun beli grobak Beli bahan baku Dan dia juga belajar pada tukang kilok yang ngontrak di sana Hanya butuh satu minggu Akhirnya Udin siap untuk jualan Tapi semua orang yang ada di sana terheran-heran pada Udin Lantaran si Udin ini dagangnya tidak di pagi hari Tidak di siang hari Atau sore Melainkan Karena setiap jam 1 dini hari Udin keluar dari kontrakannya Membawa grobak Semua orang yang ada di sana terheran-heran Mau dagang kemana si Udin ini Beberapa orang temannya menggerutu Jangan-jangan Udin ini mau ngedagangin setan Tapi Udin tidak peduli Yang penting dagangannya laris manis Dan tibalah Udin di pesisir pantai Di sana sudah ramai sekali pengunjung Udin bahkan tidak tahu dengan jelas Orang-orang itu sedang ngapain di pantai Tapi Udin tidak peduli Masa bodoh Yang penting dagangannya laku laris manis Dan benar saja Baru 2 jam jualan Dagangan Udin lutes dibeli Semua orang yang beli ciloknya Udin itu Pakai uang pecahan 50 ribu Dan mereka semua tidak mau kembalian Jadi Udin sangat senang Dia dapat banyak uang dari sana Tepat jam setengah 5 Udin pun pulang Dia sempat berhenti di sebuah masjid Kemudian Udin pun sholat subuh di sana Setelah selesai sholat subuh Udin pun keluar dari masjid Kemudian dia pulang ke kontrakannya Namun di perjalanan pulang Tiba-tiba saja Udin dicegat oleh 3 orang lelaki Berbadan besar dan tinggi Memang saat itu hari masih gelap Masih remang-remang Sehingga tindak kejahatan bisa saja terjadi Udin dicegat dan dibegal Uang hasil jualannya dirampas oleh ketiga pereman itu Tapi Udin tidak mau tinggal diam Dia melawan Udin sempat menyabetkan panci ciloknya Pada salah satu pereman tadi Karena tidak terima Sang pereman pun langsung memukuli Udin habis-habisan Kerobak Udin ditendang sampai hancur Udin juga dipegangi Lalu terus dipukuli sampai babak belur Udin terkapar pingsan di tengah-tengah jalan Singkat cerita hari pun mulai siang Warga menemukan Udin terkapar tak berdaya di tengah jalan Segera si Udin pun dibawa ke puskesmas Di puskesmas itulah Udin dirawat Dia pun siuman Kemudian Udin memberi kesaksian Kalau dia sempat dibegal oleh ketiga pereman tersebut Udin pun memberi kesaksian Kalau dia dibegal oleh tiga orang pereman Nah usut punya usut di jalan itu memang sering terjadi tindak kejahatan Makanya orang-orang takut melewati jalan tersebut Nah ternyata yang membegal si Udin ini bernama Fadil Fadil sudah berkeluarga Tapi dia selalu menghidupi keluarganya itu dengan cara yang haram Sehari-hari pekerjaan Fadil adalah seorang pereman di pasar Dia punya dua orang anak buah Kalau malam Fadil dan teman-temannya melancarkan aksinya untuk membegal Bukan sembarangan orang yang ia begal Biasanya komplotan Fadil membegal orang-orang rantau Seperti si Udin yang pernah menjadi korbannya Hingga pada suatu hari Fadil dan kawan-kawannya membegal seorang kakek tua yang sangat misterius Komplotan Fadil mengira kalau kakek tua itu adalah orang asing Namun ternyata si kakek tua tersebut adalah salah satu warga Saranjana Sehingga setelah dibegal oleh komplotan Fadil Makhluk-makhluk halus dari kota Jin Saranjana pun bermunculan untuk menjemput Fadil Malam itu sekitar jam 3 dini hari Fadil dan keluarganya sedang tidur pulas Tiba-tiba saja ada komplotan orang-orang misterius yang menghampiri rumah Fadil Komplotan orang itu membawa tombak Seperti di jaman kerajaan Pintu rumah Fadil digedor Segera Fadil bangun Dia mengintip dari celah jendela Dan betapa terkejutnya Fadil saat melihat komplotan orang misterius yang membawa tombak Tapi saat itu Fadil tidak takut sama sekali Mental premannya memang luar biasa Dia keluar untuk menghadapi orang-orang tersebut Namun apadaya Fadil dikeroyok Kemudian dia diseret ke kota Jin Saranjana Di sana Fadil diadili Kemudian dia dijatuhi hukuman 70 tahun penjara Dan juga tangan kanannya dipotong Semua warga mencari Fadil Tapi tidak ada yang tahu kemana Fadil Mereka semua tidak tahu kalau Fadil itu dikenjara di kota Jin Saranjana Karena telah melakukan kriminal terhadap warga kota Jin tersebut Nah mari kita kembali ke ceritanya Udin Udin seorang pemuda yang baik hati Dia terus melanjutkan usahanya sebagai pedagang kilok di pesisir pantai Nah kala itu di malam Jumat Udin berjualan di pesisir pantai Kemudian ada salah seorang lelaki yang umurnya kisaran 40 tahunan menghampiri Udin Lelaki itu bernama Leba Leba pun bilang pada Udin Kalau dia mau menyewa Udin di pernikahan anaknya Udin pun setuju karena bayarannya sangat mahal Malam itu juga Udin dibawa ke rumahnya Leba Secara tidak sadar ternyata Udin ini telah dibawa ke kota Jin Saranjana Udin pun hadir ke pernikahan anaknya Leba Hajatan di sana sangat megah dan meriah Dan hanya dalam beberapa menit saja ciloknya Udin ludes Para pengunjung di sana sangat menyukai cita rasa ciloknya Udin Setelah berjualan di sana Udin tidak kunjung pulang Dia betah berada di kota yang sangat misterius itu Udin tidak sadar kalau dia sedang ada di Saranjana Kota Jin Dari segi bangunan dan masyarakat Kota Jin Saranjana memang jauh lebih modern Tapi dari segi makanan tidak jauh beda dari masyarakat pada umumnya Di sana tersedia banyak sekali bahan makanan Seperti terigu, daging, ikan, dan masih banyak lagi Selama berhari-hari, berbulan-bulan Udin tinggal di sana Dia mengumpulkan banyak sekali uang Dan tibalah waktunya bulan puasa Ternyata para Jin di Saranjana juga melakukan puasa Ramadan Karena kebanyakan di sana adalah Jin Islam Sehingga Udin jualan takjil di sana Tentu jualan Udin semakin laku saja Hingga tibalah waktunya lebaran Udin pun merayakan lebaran di kota Jin Saranjana Lebarannya sangat meriah Langit kota Jin Saranjana dihiasi dengan kembang api yang sangat meriah Setelah lebaran Udin pun jalan-jalan mengelilingi kota Jin Saranjana Udin pun kaget Saat melihat ada penjara di pinggir jalan Para tahanan di sana sengaja dipajang di pinggiran jalan Untuk memberi efek jera pada masyarakat Agar tidak melakukan kriminal Dan di antara para tahanan itu Udin melihat Fadio Dia adalah orang yang dulu pernah membegalnya Yang lebih mengenaskan lagi Satu tangan mereka buntung Setelah sekitar dua tahun lamanya Udin tinggal di kota Jin Saranjana Ia sudah mengumpulkan banyak sekali uang Akhirnya Udin pun pamit pada lebar Ia kembali ke kota baru dengan membawa uang yang sangat banyak Selesai Terima kasih sudah menyimak cerita Mbak Ah Tunggu cerita-cerita lainnya ya Tetap sehat dan salam Rending Terima kasih sudah menonton